Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Selama hampir 2 tahun, masyarakat sudah dipaksa untuk melakukan berbagai kegiatan secara online dan digital. Untuk menunjang kegiatan tersebut, tablet adalah perangkat yang tepat. Terbukti dengan banyaknya produsen yang menelurkan model tablet terbaru di Indonesia. Dibandingkan smartphone, tablet memiliki layar dengan bentang yang jauh lebih luas. Aspek rasionya pun mendekati laptop, sehingga memudahkan pengguna untuk bekerja secara online, sampai belajar pun secara online. Kalau dulu harga tablet masih tergolong tinggi, namun saat ini beberapa vendor smartphone turut menghadirkan tablet dengan spesifikasi dan fitur terbaik. Tapi dibanderol dengan harga yang amat ekonomis. Nah, berikut ini, Gigi Desert telah merangkum beberapa tablet murah terbaik di tahun 2022. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, agar selalu update informasi terbaru dari Gigi Desert Net. Huawei MatePad T8 Yang pertama ada Huawei MatePad T8. Tablet ini mengusung spesifikasi yang lebih rendah, namun tergolong lumayan andal untuk dibakai sehari-hari. Sesuai namanya, tablet dengan harga Rp 1 jutaan ini dibekali dengan layar seluas 8 inci berjenis IPS LCD dengan resolusi 1280x800 pixel. Bentangnya cukup luas, dan didukung pula dengan ukuran bezel yang cukup tipis di setiap sisinya. Di bagian dapur baju, tersemat prosesor Mediatek MT8-768 yang dibadukan dengan RAM 2GB. Sedangkan dari segi penyimpanan, tablet ini dibekali dengan ruang penyimpanan 32GB yang bisa diperluas hingga 512GB, serta baterai dengan kapasitas 5100mAh. Soal kamera, terpasang kamera 5MP di belakang, dan kamera 2MP sebagai penumpang untuk kebutuhan selfie atau meeting online. Harganya cukup terjangkau, Sob. Cukup dengan Rp 1,6 jutaan saja, sudah bisa meminang Huawei MatePad T8 ini. Huawei MatePad T10 Berikutnya ada Huawei MatePad T10 Nah, kali ini kita naik ke harga Rp 2 jutaan. Ada Huawei MatePad T10 yang bisa kalian jadikan pilihan. Tablet terbaru Huawei ini dibekali dengan layar yang luas, dan spesifikasi cukup andal untuk menunjang kebutuhan sehari-hari pengguna. Huawei MatePad T10 mengusung layar berjenis IPS LCD dengan ukuran 9,7 inci, dengan resolusi 1290 x 800 pixel. Di atas layarnya, tersemat kamera dengan 2MP, yang juga dipasangkan dengan kamera belakang 5MP. Dari segi performa, Huawei melengkapinya dengan prosesor Kirin 710A dengan clockspeed maksimal 2 GHz. Prosesor ini dikombinasikan dengan RAM 2GB, memori penyimpanan 32GB, yang bisa diperluas sampai 512GB dengan microSD. Tak ketinggalan, Huawei juga membekali salah satu perangkatnya tersebut dengan baterai berkapasitas 5100mAh. Nah, soal harga, di toko online Huawei MatePad T10 dijual dengan harga Rp 2,1 jutaan. Samsung Galaxy Type A7 Lite Rekomendasi tablet murah dan terbaik yang berikutnya adalah Galaxy Type A7 Lite. Tablet harga murah ini ditunjukkan untuk menikmati konten hiburan, belajar, hingga urusan pekerjaan. Ukurannya pun tergolong pas, tak besar dan tak terlalu kecil. Samsung Galaxy Type A7 Lite mengusung layar TFT berukuran 8,7 inci, dengan resolusi 1340 x 800 pixel. Sementara dari sektor performa, tablet ini dimotori dengan chipset Mediatek Helio P22T. Kinerjanya juga ikut ditopang dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB. Tersedia juga slot memori eksternal yang bisa menampung microSD hingga 1TB. Sedangkan dari sektor daya, tablet ini mengadalkan baterai 5000 mAh serta kemampuan fast charging 15W. Pengalaman menikmati berbagai konten multimedia juga semakin impresif dengan dukungan Dolby Atmos. Sedangkan untuk kamera, terdapat kamera utama 8MP yang dipasangkan dengan kamera selfie 2MP. Lalu bagaimana dengan harganya? Untuk kalian yang tertarik membawa pulang Samsung Galaxy Type A7 Lite, kalian bisa mendapatkannya di toko online dengan harga Rp 2,4 jutaan. Cukup murah bukan? Berikutnya ada Advan VX. Merah lokal asal Indonesia juga tak mau ketinggalan. Advan juga menghadirkan ragam produk tablet untuk konsumen tanah air. Salah satunya adalah Advan VX yang dibekali dengan spesifikasi dan fitur menarik, tapi dijual dengan harga lumayan terjangkau. Tablet ini dibekali dengan spesifikasi yang cukup lumayan bertenaga berkat prosesor Unisoc Tiger T618. SoC ini dibuat dengan arsitektur 12nm dan memiliki clock speed tertinggi mencapai 2GHz. Jangan sepelekan prosesor besutan Unisoc ini. Kalau dilihat dari kecepatannya, kinerjanya berada di antara Mediatek Helio G70 dan Helio G80. Sedangkan dari segi penyimpanan, Advan VX dibekali dengan RAM 8GB serta memori penyimpanan 128GB yang bisa diperluas dengan microSD 2TB. Dari sektor daya, tablet ini dibekali dengan baterai jumbo dengan kapasitas 6200mAh. Bentang layarnya pun cukup luas. Ya, tablet ini dibekali dengan layar berukuran 10,4 inci dengan resolusi WU XGA. Tepat di atas layarnya, tersemat kamera depan 5MP. Sementara di bagian belakang ada kamera 8MP. Soal harga, Advan VX dijual dengan harga 3,4 jutaan di Indonesia. Jadi, apa kalian tertarik? Berikutnya ada Samsung Galaxy Type A80. Rekomendasi terakhir tablet murah terbaik adalah Samsung Galaxy Type A80. Sesuai namanya, tablet ini dibekali dengan bulu-bulu canggih dan pintar yang bisa disematkan pada Galaxy Note series, yakni S-Pen. Tablet ini dibekali dengan layar berjenis TFT yang cukup responsif untuk stilus S-Pen. Ukuran layarnya sendiri mencapai 8 inci dengan resolusi 800 x 1280 pixel. Nah, sistem operasinya sendiri dijamin mendapatkan upgrade sampai Android 11. Sedangkan dari sektor performa, Samsung Galaxy Type A80 ditelakai dengan prosesor Snapdragon 429 dan dipadukan dengan RAM 2GB dan 3GB. Sedangkan untuk memori penyimpanannya, memori penyimpanan 32GB atau memori penyimpanan 32GB dan 64GB dan baterai berkapasitas 5100 mAh. Soal kamera, masih terbilang standar. Kamera belakangnya hanya dibekali dengan lensa 8MP yang dipasangkan dengan kamera 2MP di bagian depan. Yang bisa kalian gunakan untuk selfie ataupun rapat online. Nah, itu dia daftar tablet terbaik dan harga murah yang beredar resmi di Indonesia. Semoga saja rekomendasi ini dapat membantu kalian yang sedang mencari tablet terjangkau di harga 1 hingga 3 jutaan. Nah, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari KGT Zetnet berikutnya. See you next time. See you next time. Si high до 3 jutaan. Sampai jumpa di video kalitemin. Terima kasih.